Hmm, pertama gue mau bilang, Goof, Beko, Kontol. Kok bisa gitu orang menikmati musik gak jelas dengan speaker segede gaban? Katanya sih udah tradisi disana. Ya oke lah, tapi kenapa harus keliling di pekarangan rumah orang-orang? Itu rumah yang lu lewatin pada gana gempa woy. Bangunannya hancur kena getaran suara. Bahkan kalau ada bangunan sama pohon yang ngelangin itu parade, dihancurin coy bangunan sama pohonnya. Cuma buat speakernya bisa lewat. Terus yang bikin gue bingung, kok ada orang yang joget-joget di depan speakernya? Ini antara mereka kupingnya ketutup kotoran, atau emang udah gendang telinganya pecah? Dibilang seni juga gak enak dipandang. Dibilang kesenian musik juga gak enak didengar. Dan parade sound system ini udah dilarang sama polisi. Tapi tetap masih ada sampai sekarang. Ini antara orang-orang pada ngeyel atau ada pelicin yang diparade. Terima kasih.